Intro Kita sudah sampai di segmen terakhir di market review Dan terima kasih juga untuk yang masih bergabung bersama kami Pak Joko kita lanjutkan kembali Pak Baik Pak Joko tadi sudah kita membahas dampak daripada transportasi angkutan darat begitu Tampaknya teman-teman dari Organda merasa terabaikan Kemudian juga kurang mendapatkan stimulus dari pemerintah jika dibandingkan dengan moda transportasi lainnya Dari pandangan MTI, apa yang menyebabkan kondisi ini terjadi Pak? Ya kalau saya lihat masih melihat angkutan umum itu sebagai sumber pendapatan bagi daerah Karena kan promotasi umum itu di daerah juga ada beban yang harus dibayarkan Ya memulai ucikir, mereka harus parkir, kemudian ada PPN dan sebagainya itu dilakukan di daerah Nah itu yang sampai saat ini belum dihilangkan Apalagi dapat dikatakan pengusaha-pengusaha bus ini kan mereka itu harus rutin membayar angsuran setiap bulan Karena biasanya kan bukan beliru namanya dengan perbankan, itu mestinya dapat bantuan juga Artinya ini ada kajian tahun 2020 antara Balibang Perhidupan dengan ITP pada saat itu Ada banyak rekomendasinya Nah apakah beberapa rekomendasi sudah dilakukan? Artinya ini bukan hanya di ranah perhubungan, ada juga ranahnya di Kementerian Keuangan Saya lihat, saya kira musulan ini rekomendasinya perlu dilihat kembali lah Kalau tidak nanti makin terburuk, yang rupiah juga nanti negara juga Kalau tidak ada lagi angkutan umum yang melayang Ya harusnya di tengah kondisi seperti ini, beberapa beban tadi itu bisa dikurangi atau dihilangkan untuk sementara begitu Pak Jokong? Saya kira sangat bisa kok, ini tinggal kemahaman pemerintah saja Contoh umumnya sekarang, untuk angkutan perkotaan sudah ada program, apa, skema pembelian layanan Kipun ini baru lima kota, dia belum lima, mungkin bisa diperbanyak ya Ini clear lah masalah perkotaan Tetapi bagaimana antar kota itu, pedesaan juga dan sebagainya Dan ini sangat bisa sekali, tinggal kemohon politiknya ada atau tidak Pokoknya penurunan peniajaan untuk pajak kendaraan Kenapa tidak bersama terang juga dilakukan hal yang sama Sehingga kalau mereka mengadakan percaya tidak kena pajak, makanya gitu Kenapa percaya kendaraan pribadi semua Ini kan contoh-contoh yang sebenarnya dapat dilakukan oleh negara Kalau negara memandang, angkutan umum itu adalah bagian dari kebutuhan hidup Sementara dari sisi pemerintah daerah, Pak Joko Kalau pemerintah daerah itu, dia melihatnya sisinya PAD aja Mestinya clear, artis, makanya untuk angkutan umum ya Itu mereka membayar dan lebih mahal, rampaknya Dan tiap daerah kan berbeda-beda Namun kira diberikan pada daerah, kita kan ya Belum pajak-pajak yang lainnya juga Mereka belum dihilangkan oleh pajak membayar Padahal posisinya juga sudah sangat telah sekali Artinya dia bisa terburuk lama-lama seperti ini Baik, terakhir Pak Joko, waktu kita cukup terbatas Bagaimana dari pandangan Anda mengkomunikasikan semuanya Terkait dengan kondisi ini Pak Joko Terutama peraturan mudik lebaran Apakah beberapa pihak-pihak tertentu Baik organda maupun MTI Harus dilibatkan dalam penyusunan formulasi aturan ini Saya kira mengingat kejadian kekurangan-kurangan tahun lalu Sebaiknya memang tahun ini Buat pedomanya satu untuk mengatur Angkutan mudik lebaran 2021 Di masa pandemi ini Dengan satu pengaturan itu Masyarakat hanya melihat dari satu aturan Tidak masing-masing daerah masih membuat Kemudian untuk industri tempur tasi darat Ini perlu bantuan khusus lah buat mereka Kemudian umumnya sehingga Mereka masih tetap eksis Kalau seandainya nanti tidak masalah pandemi Bisa kembali seperti normal Hingga nantinya Industri tempur tasi umumnya bisa berjalan dengan baik Dengan kepernyurutan di masa pandangan Baik, Pak Joko waktu kita cukup terbatas Terima kasih Pak sudah bergabung bersama kami di Mark Review kali ini Sehat selalu Pak Joko Terima kasih, sehat selalu Terima kasih hadap Pak Joko Sitiwarno Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia Atau MTI Dan perbincangan tadi mengakhir kebersamaan kita di Mark Review kali ini Akhirnya saya devisahan offer dan seluruh kebagaian yang bertugas Mengucapkan terima kasih Dan sampai berjumpa kembali Terima kasih telah menonton!